Ketika Presiden kita, Pak SBE, sebelumnya, naik menjadi Presiden, berapa bulan kemudian, apa satu tahun, dia yang mengundang Stephen Coffey, trainer dunia yang terkenal, dan dia menjadi penasehat 28 negara, Stephen Coffey, yang mengerang buku The Seven Habits. Ini trainer dunia, dia yang men-training-training para human resource, para menteri-menteri, dan Presiden, dan dia menjadi penasehat 28 negara. Stephen Coffey tinggal di Amerika Serikat, dan jadi miliarder. Ketika Pak SBE naik, beliau mengundang Stephen Coffey ke istana, datang pakai superjet ke Halim Perdana Kusuma, patwa ke istana. Itu miliaran mengundang dia, miliaran. Pak SBE pada saat itu, dia concern kepada sumber daya manusia, SDM. Human resource. Pengen SDM-SDM negeri ini, para founding fathers, para decision maker itu, kuat-kuat integritinya. Maka dilatihlah oleh Stephen Coffey. Rasul, tetapi buntin sekali. Dia menggunakan pendekatan high-tech saja, Stephen Coffey ini. Namun, Allah menampakkan kekurangan, menampakkan ketidaksempurnaan itu. Kesempurnaan milik Allah SWT. Peristiwa terjadi ketika saat Enron.com di Amerika Serikat, World.com di Wall Street, itu para koruptor. Sehingga dia bikin sebuah laporan akuntansi keuangan, bubble ekonomik, bohong, dan korupsi. Efeknya dolar jatuh. Enron.com masih ingat peristiwa Enron? Ke world.com, itu murid-murid Stephen Coffey. Dia sudah triliuner, sudah miliarder, masih korupsi. Ketika itu Stephen Coffey berkata, saya tidak berhasil mengajar. Dia berkata, saya tidak berhasil mengajar. Dia sudah triliuner, dia sudah miliarder, masih serakah korupsi. Akhirnya Stephen Coffey ditutup, tidak jadi penasehat lagi. dan jatuh. Apa yang dia cari coba? Dia berenung, dia bertelaah, dia ketemu siapa-siapa gitu. Mudah-mudahan dia sahadat. Seperti yang Jepang tadi, yang Jepang. Dia mencari itu jawaban-jawaban itu. Dia mencari jawabannya, akhirnya, dia bikin sebuah buku atas proses ini. Dia mengatakan, listening your inner voice. sekarang saatnya kau mendengar suara-suara di dalammu. Siapa inner voice? Your heart. Sejak itu muncullah spiritual question. Dulu intellectual question, masuk ke bawah spiritual question. Islam sudah menggabungkan sejak awal. Cuma kita tidak bisa memblend dan memahaminya. itu yang saya ngerasin maksud. High touch versus high tech. Maka sekarang saatnya, Musafir mencoba menerjemahkan peristiwa ini. Follow your heart. Dengarkan hati suranubarimu. Dengarkan hati nuranimu. Tapi itu sudah terjadi efeknya, peradaban ini, peradaban barat ini, memunculkan problem. Apa problemnya? Dia menjadi narsistik. Menjadi hedonistik. Yang ginian itu. Maka datanglah agama manasehati. Agama manasehati adalah, bahwa pusat peradaban, pusatnya manusia, manusia yang hakiki, adalah ruh. Manusia yang hakiki adalah kolbu. Nabi berkata tadi, kalau kolbunya tertata, rapi seluruh tubuhnya. Kalau kolbunya tidak tertata, maka buruk sekujur tubuhnya. Maka oleh karena itu pun sekali, sudah lah saatnya kita menata itu. Sudah kita menata akal, jadi S2, jadi S3, jadi PhD, alhamdulillah. Sudah menata badan, jadi fitness first, menjadi olahragawan, badan sehat, sudah. Kan sudah dibuktikan, orang-orang yang sehat badannya, serdas akalnya, eh mati juga. Jadi pun tersebut, kehidupan itu adalah gabungan antara daya pikir, yang melahirkan ilmu, kedua, daya fisik, yang melahirkan karya, yang ketiga, daya kolbu, yang melahirkan iman dan keyakinan. merah, Terima kasih telah menonton!